9.8.8, Citra FM, Wonosobo banget, Sobea Citra masih bersama Riki Bibisana, kita juga masih bersama Mas Mbak Wonosobo, ada Mas Ali dan juga Mbak Anggi ya, ini Mas Ali juara 1 2017 dan Mbak Anggi juara 1 2021, ini Masnya kemana? Lagi di Solo Iya, kalau Mas Anggi juga ini Mbaknya kemana gitu ya Kalau Mbaknya juga udah kerja kan Udah ya, tapi ikut Ambus juga gak? Masih Masih ya, tetap-tetap, nanti apa namanya, tetap ikut ini ya, apa namanya di pemilihan 2020 Kontribusi Mas Iya, betul Oke, oke, kita ke Mas Ali dulu, Mas Ali, ini kan apa namanya, pendaftaran kan ini sampai cuma tanggal 4 Maret ya Maret Iya, dan tentunya nih banyak juga Sobea Citra yang mungkin pengen ikutan, biasanya tuh malah ikutnya tuh mepet-mepet ya Mas Ali Iya, biasanya Kalau untuk yang sampai hari ini udah ada sekitar berapa yang ikut Mas Ali? Udah berapa ya, belum hitung saya Mas Ratusan ya? Belum Belum ya? Kenapa nih? Mungkin apa namanya? Padahal promosinya udah gencar ya? Masih pada, apa ya kan? Gak pede mungkin Ragu-ragu Nah, itu ragu Biasanya di akhir banyak ya Mas Di akhir biasanya masuk-masukin Ini untuk apa ya, penasarannya bagaimana Mas Ali? Katanya mau di ini ya, diperpanjang Kenapa nih? Gak tau Ini mungkin bakal diperpanjang Bakal diperpanjang Tapi ini masih sampai tanggal 4 Maret Kita juga lihat euforianya bakal seperti apa setelah ini ya Setelah minggu ini Setelah minggu ini, kalau misalkan cukup Apa namanya? Pendaftarnya Mungkin kalau misalkan Kadang tahun kemarin juga sangat banyak sih Mas Ini kalau misalkan terlalu banyak Kita juga membutuhkan banyak waktu juga untuk menyeleksi Mungkin kita juga batasi Iya Oke ini Sampai dibatasi ya Jadi orang-orang yang mau mendaftar itu Oke, untuk tahun ini juga kan Katanya bakal lebih spesial ya Di tahun-tahun Tahun-tahun kemarin ya Ini kira-kira kalau menurut Mas Ali apa sih yang bakal spesial di tahun ini? Jadi Pambos ini untuk pemilihan tahun ini Kita mau mengusung tema namanya Jiwa Muda Berbudaya Jiwa Muda Berbudaya Jadi nanti bakal banyak kegiatan Mas Jadi gak hanya karantina terus pemilihan grand final Tapi kita juga ada namanya T-Camp Festival Wah, T-Camp Festival tuh yang Kemudian kalau gak salah itu ya ada ini ya apa namanya Minum teh bersama Terus ada kegiatan-kegiatan alam lainnya ya Jadi karena apa ya Wanosopo juga terkenal dengan tehnya yang luar biasa Ini kalau misalnya yang gak ikut Duta Wisata Bisa ikut gak? Oh bisa Bisa banget ya Bisa banget Itu kalau misalnya mau semuanya ikut boleh Boleh ya Bayar Bayar Oke, oke Bayar Tentunya pasti dapat fasilitas-fasilitas Includenya sudah Sudah banyak sekali Bisa dicek di Instagram Duta Wanosopo Iya, Mas Bakwanosopo Jadi disitu nanti ada acara yang sangat luar biasa Sobea Citra Itu akan apa ya Dengan harga sikit itu tuh Akan mendapatkan lebih dari sebenarnya Lebih dari itu gitu ya Mas ya Oke, dan ini untuk yang Duta Wisata Malah gratis ya nanti ya Kalau ikut ya Nanti Gratis Gratis ya Iya, nanti kita Iya, jadi langsung ikutan aja Sobea Citra Untuk yang gratis Mending makanya Mending langsung ikut Mas Bakwanosopo Ini daftar Mas Bakwanosopo Tapi nanti itu Untuk yang berapa besar gitu kan Nah itu Kita bakal pilih Pilih-pilih Dipilih-pilih Seleksi ya Oke Kita akan Mbak Anggi Mbak Anggi Ini kan tentunya juga Banyak juga nih Pemuda-pemuda di Wanosopo Yang mungkin agak malu-malu Kucing mau ikut ya Ada yang gak pede Ada yang Ini kayaknya Kalau misalnya Pemilihan kayak gini itu Harus Harus good looking Harus Bahasa Inggrisnya harus oke Ini menurut Mbak Anggi Gimana pendapat-pendapat yang seperti ini Kalau menurut saya sih Yang penting Percaya diri ya Mas Percaya diri dulu aja Kayak Kita tuh setiap orang Pasti punya value Diri masing-masing Jadi Tingkatkan yang Kamu punya aja Kembangin yang kamu punya Terus Tunjukin ke orang Kamu tuh Punya sesuatu Di diri Kamu jangan Jangan malu Jangan ragu dulu Kadang kan ada yang bilang Mbak tapi saya tuh Gak lancar bahasa Inggrisnya Terus saya juga Saya juga Gak selancar itu kok Saya juga masih belajar Kami tuh disini semuanya tuh Belajar bareng Bukan yang paling pintar Paling pintar Dikumpulkan disini tuh Enggak Karena memang disini tuh Kita belajar bersama-sama Gitu sih Mas Bukan yang Harus bisa gini Harus bisa gini Itu bukan seperti ini Ikut dulu Terus semua orang tuh Bakal punya Apa namanya Nilai masing-masing Punya keunikan masing-masing Enggak semua orang sama Iya betul Valuenya diri sendiri Kan beda-beda ya Mas Terus Yang penting mau belajar bareng aja sih Sama temen-temen Kan nanti pasti Sharing-sharing Dengan sharing kayak gitu kan Pasti oh jadi tau gini Jadi tau gini Dulu aja kan Belum pernah ya Saya ikut table manner kan Tapi Di materi di Mas Bawon Itu ada materi table manner Terus Oh ternyata Kalau makan tuh harus gini-gini Kalau pas makan Harusli gitu ya Iya selai Terus kanan-kiri Tangannya ini semua ya Pakai garpu Pakai pisau gitu-gitu Jadi Banyak banget pelajaran Berharga baru Yang saya dapet Pas saya Setelah daftar gitu loh Mas Bukan yang saya harus Menguasai semuanya Sebelum itu tuh Bukan salah banget Mungkin Yang pada ragu daftar tuh Mungkin Kepikirannya kayak gitu ya Saya belum gak bisa ini Gak bisa ini Jadi mending Daftar dulu aja PD dulu aja Percaya diri Yang di rumah cuman Taunya sendok porok gitu ya Nanti ikut table matter Tau bakal tau semuanya Semuanya tuh bisa dipelajari ya Iya betul Mas Ali juga Dulu seperti ini Mas Ali ya Jadi kayak Sebenernya Pede gak pede Tetep maju gitu ya Mas Ali ya Tetep maju aja Mas Ali bahasa Inggrisnya gimana Mas ikut Sekarang malah mulai Agak baikan Agak baikan sama Bahasa Inggris ya Padahal dulu ya Dulu sama gitu ya Bener Sekarang malah Setelah ikut Mas Duta wisata malah jadi Pengen belajar lagi Terus belajar lagi Untuk pengalaman dulu Jadi juara satu Ada ini ya Maksudnya ada pertanyaan Bahasa Inggris gak sih Mas Ali Ada Ada pertanyaan Bahasa Inggris Sebenernya soalnya Dari awal Kita juga ada mata Di Bahasa Inggris juga Mas Oh ada ya Jadi kita diajarin Gimana Apa penting tips Dan triknya gimana Nah seperti itu Jadi apa namanya Walaupun gak Tahu Bahasa Inggris Tapi kita bisa belajar bareng Iya Pede aja gitu ya Nanti kalau misalnya Ditanya Bahasa Inggris Nanti jauhnya pakai Bahasa Jepang Gak apa-apa ya Bahasa Rusia Kalau bisa malah Lebih bagus Lebih pedi aja sebenernya ya Sama Dulu kan saya Owong-wong deso ya Mas Ya gak tau Mas Itu kayak table manner Biasanya ini ngalas Makan hutangan gitu ya Terus ada Nga di Saliro Nga di Busono juga Nanti pokoknya tuh Ajin yang diri Soko Busono gitu Ajin yang diri Soko lati Ajin yang roko Soko Busono Kita bakal lebih tau Budaya-budaya kita juga Budaya Jawa juga kan Pokoknya ada pembekalannya ya Mas Pembekalannya Intinya ada pembekalannya sih sebelum Jadi jangan khawatir gitu ya Jangan khawatir Pokoknya yang penting PD aja Pesat diri Ya betul Untuk persyaratannya Gimana nih Untuk yang pengen ikut Kalau persyaratannya Nah itu Yang penting Apa Umur antara 16 sampai 25 tahun 16 sampai 25 tahun Sebenernya kalau misalkan dulu-dulu kan Apa namanya Orang anak 16 itu Tidak boleh ya Sekarang boleh ya Karena apa Mungkin melihat Anak-anak sekarang itu Kayaknya 16 juga Mereka Udah Udah Nganu banget gitu ya Udah aktif Mereka bisa Kayak di wasser sebelum waktu Kalau Mas Ali gimana Mas itu udah Gimana sih 10 Kalau saya dulu Berarti apa 19 tahun 19 tahun Masih polos Masih polos-polosnya Kita wisata Tapi disitu malah dapat Ilmu yang sangat luar biasa ya Mas Ali ya Selain ilmu juga ada Dapat apa namanya Temen yang banyak Channel juga Gitu ya Bisa dirisakan sampai sekarang ya Untuk Mbak Anggi sendiri Sebagai juara satu Ini ada tips Untuk Sobacita Sobacita yang pengen masuk nih Untuk jadi Mungkin masuknya Paling enggak Ya ini ya Masuk dengan final lah Gitu ya Jadi finalis ya Finalis gitu Gak cuman ikut daftar-daftar Tapi aku pengen Ada yang Ada yang ngebet gitu ya Pengen aku harus jadi juara Gitu Ada apa namanya Tips tersendiri gak Mbak Mungkin Ambisi boleh Tapi jangan berlebihan Jangan berlebihan Maksudnya kita tetap Melakukan yang terbaik Tetap selai dan anggun li Effortnya Total ya Tapi tetap Ya Cil aja lah Bener banget Kalau misalnya keinginannya Udah tau tinggi Tapi usahanya juga Usahanya gak tau tinggi Nanti malah ini ya Kecewa gitu ya Bener yang penting Percaya diri Terus lakukan yang terbaik Yang kamu bisa Kamu bisa ngapain Semaksimal mungkin Semaksimal mungkin Ya tipsnya Itu aja sih mas Lakukan yang terbaik Yang kamu bisa Begitu juga mas Ali ya Kebanyakan juga Kalau cowok itu kan Apa namanya Ajang-ajang kayak gini tuh Kalau cowok itu kurang Ini ya Masih kurang minat gitu Kalau mas Ali gimana nih Buat cowok-cowok yang pengen ikut nih Apa ya Supaya gak isinya tuh cewek semua Apa ya Mungkin Kalau cowok tuh Kurang pede Oh kurang pede Kenapa kok gak ikut kayak gitu Tapi itu kayak gitu Gak lucky banget Apalagi nanti ikut table men Tapi apa ya namanya Kan kita Ketika Ikut Mas Bawano Sobo Duta wisata Itu kan kita akhirnya menjadi Orang se Apa ya Yang tadinya Kelemar-kelemar Jadi pede Tadi kayak Ada yang di Busono Nadi Saliro Gitu kan Jadi kelihatan Apa namanya Lebih gagah Kata aja Beras Lebih gagah mas Karena Pake baju yang rapi Iya nanti kan ada pendidikan juga disitu ya Iya betul Apa tadi pelatihan ya Ada pembakalan juga Pembakalan Iya ada pembakalannya Ini untuk Apa namanya Untuk Pembakalannya itu Biasanya dilakukan sebelum ini ya Apa grand final ya Itu masuk ke itu gak sih Apa namanya pas itu Karantina gak sih Iya di karantina Pembakalan untuk grand finalnya Iya karantina Untuk karantinanya Di tahun ini Apa nih mas Ali Di tahun ini Kita diadakan di Desa Bedaka Desa Bedaka Wah ini menarik sekali Kan banget lagi Naik jauh kan ya Tiga hari disitu ya Iya Kan ada juga itu apa Telaga Telaga Bedaka ya Belaka juga ya kan Ada patehan juga kan Ada patehan juga ya Disitu sekal Nginep ya nginep atau gimana Tiga hari gak boleh pulang Ya nanti pulang mungkin Pulang Kan nginep ya tiga hari Oh pulang tiga hari ya Tapi ini bakal menarik sekali ya Sepertinya di Tiga hari Di tempat yang begitu asri gitu kan Dan itu bakal seru banget sih Dan kita juga bisa Berinteraksi juga Sama masyarakatnya juga Ya Enang di show gitu ya Jadi kita gak hanya tau Bedaka itu Mudahnya seperti apa Tapi kita juga Tau masyarakatnya seperti apa Nanti bersosialisat juga disitu Iya betul Aduh sangat menarik sekali sih ya Nanti jadi artis disitu ya Biasanya gitu Iya Apa namanya dilihat banget Gitu lah ya Iya Gitu ya Sobea Citra Tempat terasa nih Mbak Anggi dan Mas Ali Udah satu jam Kita Apa Membahas gitu untuk Hari ini tentang Apa Pambos dan sebagainya Mungkin ada pesan-pesan Yang mau disampaikan Untuk Sobea Citra Terutama untuk para Pemuda-pemudi Untuk Wonosobo Mbak Anggi dulu Mungkin dari saya Temen-temen Semuanya ayo daftar Mas Jangan ragu Jangan malu Jangan Apa ya Jangan minder dulu Kalau kalian tuh Pasti punya kelebihan kok Pasti punya kemampuan Dan tetap percaya diri Dengan apa yang kalian bisa Apa yang kalian miliki Dan Kita disini belajar bareng Jangan Jangan pernah kepikiran Kalau disini tuh Yang keterima Ah nanti yang pintar-pintar Bahasa Inggris Ah nanti yang tinggi-tinggi Yang gimana Ternyata enggak Kan Gak ada minimal tinggi Kan ada yang nanya tuh Mas sering biasanya gitu Tapi juaranya tinggi-tinggi banget nih Ada kok Mas Gizinya Ada yang apa namanya Tingginya 150 cm Ada Tapi dia cerdas banget Dia angkun Dia berprestasi juga Pokoknya ada sisi yang Bisa kita ambil Bisa ambil ya Betul Mbak Anggi Ada teman lagi? Mungkin ayo daftar Mas Mbak Wanasobo 2023 karena Ada festival jiwa muda berbudaya Ini tuh Keren banget Gak pernah ada di tahun-tahun sebelumnya Pokoknya tahun ini bakal lebih spektakul Dan ada sesuatu yang berbeda Dari tahun-tahun Dan juga nanti untuk juaranya juga pasti bakal berbeda juga sih Ada something lah ya Mas Ali monggo Ada yang mau disampaikan? Bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak Sama adik yang punya kakak Kakak yang punya adik juga Kakak yang punya adik juga Silahkan Diaftarkan ya Disuruh Ajak lah Jadi Karena apa namanya Kita butuh Anak-anak muda Yang mau bergerak Untuk Wanasobo Gak hanya di bagian wisata Tapi untuk Wanasobo Untuk semuanya Karena di duta wisata Kita bisa belajar semuanya Iya Seperti itu Dan Riki juga Apa namanya Belajar juga nih Dari Mas Ali Dari Mbak Anggi juga Ternyata memang benar ya Satu tahun menjabat Satu tahun menjabat Menginspirasi selamanya Selamanya menginspirasi Oke sampai ketemu lagi Dalam kesempatan Mas Ali dan Mbak Anggi Terima kasih udah datang Ke Citra FM ya Selamat berkarya Mengejar cita-citanya Mbak Anggi dan Mas Ali Dan juga untuk Sobba Citra Jangan lupa nih Untuk ikutan Mas Mbak Warso Banyak banget Yang bakal didapatkan Selain ilmu juga Hal-hal lain yang lebih dari itu Bakal didapatkan Sama Sobba Citra Ketika sudah nanti Bisa masuk ke Duta wisata Onosobo 2023 ya Bakal lebih spektakuler nih Sobba Citra Jangan ragu-ragu untuk daftar ya Oke akhirnya Saya Riki Bisana pamit Mas Ali juga Mbak Anggi juga pamitan ya Sampai jumpa lagi Lain kesempatan Kipunosobo Astri forever Wassalamualaikum Parang